Kejar-kejaran dengan kadal besar juga menjadi materi petualangan seru di tanah sasa. Di desa tambang eleh ada reptil yang mulai meresahkan warga karena memangsa unggas-unggas hasil tenak warga. Dan hari ini saya bersama bapak-bapak mau mencarinya, merelokasikannya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pencarian kali ini akan melibatkan beberapa warga yang cukup berani untuk menangkapnya. Pencariannya pun tidak mudah karena reptil yang kita cari cukup pandai bersembunyi. Oh, itu ada biawaknya di sana. Aduh, saya membantu bu ini. Ekornya! Tahan lehernya, Pak! Ini biawaknya ini lekeh sekali dan harus hati-hati kalau mau menangkapnya. Karena giginya ini tajam-tajam sekali dan ekornya ini bisa untuk mencambuk. Dan kalau sudah cambuk. Biawak termasuk bangsa kadal berukuran sedang dan besar yang tersebar di daerah beriklim panas dan tropis. Untuk sementara waktu, biawak ini akan diikat tubuhnya sebelum nanti dikembalikan ke habitatnya. Ini kita sudah dapat satu, cuma menurut warga. Tidak cuma ada satu, masih ada yang lainnya lagi. Jadi kita mau coba cari lagi. Terima kasih telah menonton! Ini kita sudah ikat dua-duanya, sekarang mau kita bawa ke habitatnya untuk dirokasi. Ikuti jejak saya, jejak petuala! Ini biawak ini termasuk reptil air. Jadi dia ini mirip seperti buaya dan juga teman-temannya. Jadi dia bisa menyelam, bisa juga di permukaan, bisa juga di daratan. Dan sungai-sungai seperti inilah habitat aslinya. Biawak ini termasuk dalam kategori apenix 2. Jadi dia ini belum terancam punah, tapi bukan berarti menjadi alasan untuk diburu. Karena biawak ini sangat penting untuk menjaga kesembangan ekosistem alat. Terima kasih telah menonton!